Pemirsa pengambilan keputusan tingkat 2 terkait rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah disahkan DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seluruh Provinsi Papua yang telah disahkan tersebut sudah bisa mengikuti pelaksanaan pemilu 2024 sesuai mekanisme yang berlaku. DPR RI telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022 hingga 2023. RUU tersebut disahkan usai mendengarkan laporan hasil pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dibacakan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional, Gus Pardigaus. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan RUU Pembentukan Papua menjadi satu hal yang dinanti-nanti oleh semua pihak, terutama masyarakat Papua. Sehingga dalam mekanisme pelaksanaan pemilu tahun 2024, seluruh Provinsi Papua yang baru disahkan tersebut dapat mengikuti pelaksanaan pemilu sesuai mekanismenya. Ya baru saja DPR RI dalam rapat paripurna mengesahkan perancangan Undang-Undang Pembentukan Papua Barat Daya Yang mana tentu saja terkait dengan Undang-Undang Pembentukan Papua Barat Daya ini sudah ditunggu-tunggu sehingga nantinya Dalam pelaksanaan mekanisme sehingga penuju pelaksanaan penuju pemilu tahun 2024. Kemudian semua Provinsi Papua yang baru disahkan ini sudah dapat mengikuti pelaksanaan pemilu secara mekanismenya. Dan kenapa kemudian hari ini atau Alhamdulillah bisa disahkan menyusul tiga Provinsi Papua lainnya yang sudah disahkan. Saat ini Indonesia sudah memiliki 38 Provinsi dengan penambahan empat Provinsi Papua yang sudah disahkan. Misalnya ini terkait dengan pemerataan sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat yang kami harapkan itu bisa berlangsung secara adil dan terata dari timur sampai barat, dari barat juga menuju ke timur. Karena setelah ini kami berharap bahwa pelaksanaannya itu bisa diikuti dengan mekanisme yang sebaik-baiknya memang semata-mata adalah untuk kesejahteraan secara ekonomi, pendidikan, sosial dan lainnya sebagainya. Di sisi lain, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Dayah Lambertus Jitmau mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Komisi 2 DPR RI serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Papua. Di gedung yang mewah ini, di gedung yang mewah ini, yang menentukan keputusan apapun namanya menjadi regulasi, menjadi undang-undang sebagai payung hukum, sebagai dasar untuk kebijakan upati dan daerah, para kepala daerah di seluruh Nusantara ini baik para daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2, kabupaten, kota, kita yang ada di salong raya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Pak Presiden, berterima kasih kepada Pak Mendagri dan jajarannya bahkan kementerian-kementerian terkait secara khusus kepada Ibu Ketua DPR RI dan jajaran yang hari ini meayunkan palu di media terhormat itu akhirnya undang-undang Provinsi Papua Barat Dayah terbentuk menjadi Provinsi yang ke-38 di negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih dan terima kasih. Adanya Undang-Undang Pembentukan Papua Barat Dayah juga bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan disahkannya RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Dayah menjadi undang-undang kini provinsi di Indonesia telah berjumlah 38 provinsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.